Jadi di dunia kepenulisan juga gitu, kita boleh punya statement Tapi statement kita itu harus diperkuat atau didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya Jadi pengalamannya yang paling berkesan ya Pelajaran yang bisa diambil yaitu apa yang kita lakukan itu harus ada landasannya Welcome to UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam acara UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro Kali ini jumpa lagi dengan aku Indah Atha yang akan memandu acara pada hari ini Oke teman-teman Halo teman-teman setiap penonton podcast UM Metro Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Kak Rafli Almijaya Salah satu mahasiswa berprestasi dari Universitas Muhammadiyah Metro Kak Rafli ini telah mencapai prestasinya juara dua di perlembaan SI bidang sosial, hukum, dan ekonomi Dalam acara FAPER TAFER di Universitas Dianapura, Bali Nah Kak Rafli ini juga aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan serta organisasi Nah pada episode kali ini kita akan bincang-bincang dengan Kak Rafli tentang Kiat-kiatnya menjadi mahasiswa berprestasi Serta pesan atau saran untuk mahasiswa lain yang ingin berprestasi seperti Kak Rafli Oke sebelum kita mulai mari kita sambut Kak Rafli dengan tepuk tangan yang meriah Halo Kak Rafli Halo Kak Terima kasih sudah hadir di podcast UE Metro pada hari ini Terima kasih untuk kesempatannya Boleh dong Kak ceritain tentang biodata kakak, latar belakang pendidikan, serta kesibukannya saat ini apa? Perkenalkan aku Rafli Almijaya dari program studi pendidikan fisika Sekarang semester 8 dan Alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas akhir skripsi Aku dari daerah atau Kabupaten Lampung Selatan Tepatnya di kecematan Sidomulio Di kota Metro ini sudah 4 tahun dah ya Dari awal kuliah Terus sekarang kesibukan lagi Nunggu wisuda sambil Ikut mengajar di SMP Negeri Tiga Batanghari Yang tidak jauh dari kampus ini Berarti sekarang sudah mulai mengajar? Iya Kak Ini kan kakak kan kemarin habis ikut lomba esai itu ya kak ya Di bidang hukum, sosial, dan ekonomi Nah sebelum ikut itu, apa sih kak yang menginspirasi kakak untuk menulis esai itu? Ya jadi gini mbak Kalau kita lihat dari mahasiswanya sendiri Itu kan tugas-tugas kita itu selama kuliah itu ada Menulis makalah, menulis laporan, atau laporan praktikum Nah itu semua kepenulisan itu kan ada Aturan-aturannya, ada proseduralnya Dan ketika aku lihat banyak kompetisi-kompetisi mahasiswa Itu kebanyakan memang kompetisi kepenulisan Entah itu esai, entah itu LKTI, dan kepenulisan yang lainnya Lalu sama dibantu juga oleh dosen-dosen dari Prodi Pendidikan Fisika Memang diarahkannya kita itu mahasiswa untuk jeli Banyak-banyak belajar juga tentang kepenulisan Jadi cobalah aku ikut lomba kepenulisan dari tahun-tahun sebelumnya Memang sudah dibimbing dari dosen-dosen juga Dan Alhamdulillah pada tahun ini berhasil lolos untuk ke tingkat nasional Oke, kalau dilihat dari latar belakangnya kan kakak dari pendidikan fisika Nah sedangkan esai ini kan di bidang hukum, sosial, dan ekonomi Itu bagaimana kak? Jadi kalau dilihat kita belajar fisika itu tidak boleh dipandang dari hal yang sempit Jadi fisika itu bisa melebar kemana saja Jadi kalau dari bidang esai yang aku ikutin itu kan bidang ekonomi Tapi yang melatar belakangnya itu bukan dari ilmu sosial Tapi dari ilmu fisika Di mana kita mengolah arang Di program yang sebelumnya kita mengolah arang batok lapa Pakai metode tong tertutup Kalau dipandang dari segi fisikanya Ternyata pembakaran menggunakan tong tertutup tersebut Pembakaran di dalam tidak kontak dengan udara luar Kalau pembakaran itu kontak dengan udara luar Maka pembakaran itu akan sampai habis, sampai jadi abu Itu dari pandangan fisikanya Terus dipandang dari segi ekonominya Ternyata metode pengolahan arang tersebut Yang pakai metode tong tertutup tadi Hasilnya itu bisa menjadi produk yang lebih mahal Dan itu juga ada Kita juga mengarah ke bidang ekonomi Dan ternyata begitu lihat penelitian yang pernah kita lakukan Terus ada lomba yang serupa Kita lihat bidangnya ternyata ada di bidang hukum, sosial, dan ekonomi Kita ambil di ekonominya Kalau boleh tahu judulnya apa Kak? Kalau judulnya kita metode pembakaran atau metode pengolahan arang Dengan metode tong tertutup tadi Cukup Memang kalau kita lihat judul kami itu cukup sederhana Bahkan ya sangat gampang gitu Judulnya Tobong pengolahan arang batok lapa Metode tong tertutup dan mati hampa Itu judul kami Oke Berarti ini Ini kan seperti podcast yang episode selanjutnya Ya benar Berarti dilanjutkan di penulisan SI Kita tuangkan dalam sebuah tulisan Selanjutnya Kak Bagaimana proses penelitian ini Untuk mencari informasi dan datanya Kalau proses penelitiannya Kita rancang dulu alatnya Setelah itu kita lakukan uji coba Setelah di uji coba Baru kita laksanakan pembakaran atau pengolahan arang yang sebenarnya Dan ternyata benar Arang yang dihasilkan itu Kadar airnya bagus Kadar air pada arang yang bagus itu Di bawah 8% Kalau di bawah 8% Harganya lebih tinggi Jadi dari ilmu fisika Kita terapkan Ternyata bisa meningkatkan ekonomi Jadi punya kesinambungan juga Lalu setelah kita laksanakan kegiatan pengolahan tadi Kita lanjutkan dari sisi penulisan ilmiahnya Bisa gak sih dari kegiatan ini Kita buat karya ilmiah berupa tulisan Ternyata kita upayakan Jadilah sebuah karya ilmiah Dan bisa kita lombakan Selama penulisan ini ada tantangan atau hambatannya gak? Kalau tantangan penulisan Dari saya pribadi gitu Karena masih nyusun skripsi Jadi sambil nyusun skripsi Kita skripsinya agak istirahat sedikit Langsung lanjut ke SI Kita bimbingan SI SSI bimbingan skripsi lagi Jadi di bulan-bulan yang lalu itu Setelah bulan puasa Dimulai dari bulan puasa sampai lomba kemarin Memang agak sulit membagi waktu Gimana kita harus bimbingan SI yang akan dilombakan Terus kita juga punya kewajiban semester akhir Menyusun skripsi gitu Tantangannya itu sih Berarti Berapa lama kak proses penulisan SI ini? SI ini penulisannya Satu bulan Satu bulan Selama bulan Maret Perlu bimbingan juga ya kak? Perlu bimbingan Karena ya biar kita Punya Yang mengarahkan Dan juga tidak sembarangan tulis Oke keren banget sih Berarti manajemen waktunya ini Bener-bener dimainkan Iya bener-bener Kita usahakan Mantap keren-keren banget Oke Selama penulisan ini Ada gak sih peristiwa Atau pengalaman Yang melatar belakangi Atau yang mempengaruhi Pandangan kakak Terhadap topik tersebut Ya kalau Topik yang kita angkat itu Kita memadukan Kegiatan yang sifatnya Kegiatan masyarakat Yang sifatnya Apa Tradisional Tapi kita bisa angkat Di dunia Penulisan ilmiah gitu Kayak Judul kita kan tobong Nah tobong itu Banyak orang gak tahu ternyata Tobong itu dalam bahasa Jawa Sebuah Bangunan sederhana Yang digunakan untuk Melakukan Kegiatan produksi Entah itu produksi Gula kelapa Atau produksi Batu bata Atau Atap genteng Itu namanya tobong Bangunan sederhana gitu Nah itu kita juga Kita juga coba buat tobong Tapi untuk mengolah Arang batu kelapa gitu Jadi kita padukan antara Yang sifatnya tradisional Dengan Penulisan ilmiah gitu Kan bisa Biar bisa mengangkat Sisi Apa Kearifan lokalnya juga gitu Oke berarti Itu tadi tobong itu tadi kak ya Iya benar Oke Nah terus selanjutnya kak Apa sih kak Solusi atau rekomendasi Yang ditawarkan Dalam SIKK Untuk Permasalahan yang dibahas Iya Kalau Permasalahannya Itu Banyak Pengrajin arang Atau yang buat arang Dari tempurung kelapa Tapi dia Pengolahannya dengan cara Yang penting selesai gitu Jadi Si tempurung atau batu kelapa tadi Dibakar Setelah itu Setelah api yang menyala Disiram air Nah itu Dengan cara pengolahan tersebut Ternyata Punya harga jual yang rendah Dan juga Pengolahan tersebut Bisa mengganggu lingkungan Karena begitu Pembakaran dilakukan Terus disiram air Itu kan asapnya bisa Nyebar seluruh kampung Itu bisa mencemari Tetangga-tetangga juga Tapi kalau Solusi yang kita tawarkan Pakai tong tertutup ini Yang pertama Asapnya nggak nyebar Nggak membuat polusi asap Untuk lingkungan Yang kedua Hasilnya Lebih bagus Lebih unggul Karena kadar airnya Lebih kecil Harganya lebih tinggi Seperti itu Oke berarti Kalau dikaji lagi Itu sebenarnya Yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu Kurang apa ya Kak Kurang bernilai Iya kurang efektif Kurang efektif juga Oke berarti Mantap banget itu tadi Penelitian dari Kakak Nah selanjutnya Kak Bagaimana tanggapan Kakak terhadap Hasil penelitian Penulisan SI ini Setelah mendapatkan Juara 2 Ya kalau tanggapan Dari yang kita tulis Pertama kita Alhamdulillah Masih Punya kesempatan untuk Membawa pulang Juara gitu Tentunya kita juga Masih harus Nggak boleh Cepat merasa puas Harus Terus belajar Masih banyak Kekurangan-kekurangan Yang kita punya Itu dilengkapi lagi Bisa jadi Dalam melengkapinya Bisa melahirkan Penelitian yang Baru gitu Karena kan Kita sebagai kalangan Akademisi Itu jangan pernah Berhenti dengan Satu karya gitu Terus diperbaiki Apa yang kurang Ya ditambahin gitu Jadi sebuah tips Atau pesan dari Kak Rafli Yang memang perlu Kita garisbawahi Selanjutnya Apa sih Pelajaran Yang kakak dapatkan Dari pengalaman Menulis SI ini Sama seperti Pengalaman-pengalaman Menulis yang sebelumnya Jadi Di dunia Penulisan yang saya Pelajari dari Bapak Ibu dosen Yang membimbing Kita dalam menulis itu Dalam menulis ilmiah Ilmiah Tidak boleh asal Asal-asalan Semua harus ada Landasannya Ada teorinya Kalau kita dalam Pandangan Islam itu Apa yang kita lakukan Harus ada dalilnya Jadi di dunia Penulisan juga gitu Kita boleh punya Statement Tapi statement kita itu Harus diperkuat Atau didukung oleh Penelitian-penelitian sebelumnya Jadi Pengalamannya yang Paling berkesan Pelajaran yang bisa diambil Yaitu Apa yang kita lakukan itu Harus ada Landasannya Tidak boleh asal Jalan Benar Harus sesuai dengan Aturan yang ada Ini kan kakak Kemarin habis dapat Juara dua Gimana apa rasanya Ya sebenarnya Juara dua Itu Alhamdulillah banget Tidak nyangka ya Di awal pendaftaran Ada 950 peserta 950 tim Maksudnya Benar Itu data dari Panitia 950 tim Itu dari Hampir seluruh Universitas di Indonesia Sebenarnya penyelenggaranya Dari Lembaga swasta Cuma Ternyata kompetisinya Cukup bergensi Dari 950 tim Tadi Pengajuan Lembar S.I. nya Pada bulan Ramadhan Tanggal 30 Maret Diumumkan Finalisnya Sebanyak 350 tim Yang dari 950 tim Di pangkas Jadi 350 Dan Alhamdulillah Dari Universitas Momodemetro Kita Jadi salah satunya Dan di Pas Proses final kemarin Karena offline Kita bertemu langsung Dengan Kompetitornya Yang 300 S.I. tadi Dari Unhan Dari UGM UB Kita Lihatnya Sudah agak Down Pasti Dari Universitas Ternama Tapi Alhamdulillah Kita Tidak boleh Fokus Ke Rival kita Tapi Fokus Ke diri Sendiri Kita Lakukan Terbaik Dan Pas Diumumkan Tidak Nyangka Juara Dua Alhamdulillah Se-Indonesia Dari 950 Jadi 300 Terus Juara Dua Benar Keren Dan Setelah S.I. ini Mendapat S.I. yang Kakak tulis ini Mendapat Juara Dua Apakah Ada Rencana Untuk Mempublikasikan Atau Melanjutkan Penelitian Ini Lebih Dalam Kalau Untuk Mempublikasikannya Kita Peserta Kemarin Sudah Menandatangani Pernyataan Bahwa Karya Yang kita Gunakan Untuk Lomba Itu Kita Serahkan Sepenuhnya Kepanitia Jadi Sudah Tidak Bisa Kita Lakukan Publikasi Lagi Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kita Melanjutkan Penelitian Ini Supaya Jadi Karya Yang Baru Insya Allah Seperti Itu Oke Flashback Lagi Kek Proses Penulisan Gimana Kak Dukungan Dari Keluarga Dau Selama Proses Penulisan Ini Dukungan Pertama Dari Keluarga Alhamdulillah Aku Pamit Dari Orang tua Bilang Apapun Yang Dilakukan Selagi Nilai Positif Kami Dukung Lalu Dari Bapak Ibu Dosen Pendidikan Fisika Itu Sangat Luar Biasa Kita Difasilitasi Untuk Mengembangkan Minat Dan Bakat Kita Jadi Seperti Penulisan Esa Ini Saya Dibimbing Oleh Ibu Dr. Friska Salah Satu Dosen Di Pendidikan Fisika Beliau Membimbing Saya Untuk Mengikuti Prosedurnya Terus Mengoreksi Naskah Draft Esa Yang saya Buat Lalu Bapak Ibu Dosen Lainnya Ikut Mendukung Ikut Men-support Apa Yang saya Tanyakan Mereka Memberikan Masukan Dari Teman-teman Juga Tidak Hanya Dari Teman-teman Pendidikan Fisika Seluruh Teman-teman Di WMetro Dan Luar WMetro Alhamdulillah Mendukung Memberikan Vote Terus Mendukung Apa Ngasih Like Di Instagram Atau Di Youtube Dari Perangkat-perangkat Lomba Esay Seperti video Dan juga Unggahan Di Instagram Ikut Mendukung Semuanya Alhamdulillah Jadi Emang Supportnya Support System Luar Biasa Jadi Menghasilkan Kak Rafli Yang Juara Dua Ini Keren Banget Apa Menurut Kak Yang Membuat Esay Kaka Menarik Dibandingkan Esay Esay Yang Lain Sebenarnya Kita Tidak Bisa Mengklaim Punya Kita Bagus Atau Tidak Justru Saya Waktu Melihat Daftar Finalis Lain Itu Yang Tadi Saya Bila Agak Ngedown Untuk Peserta Lain Finalis Lain Itu Judul Judul Lebih Ke Penggunaan IOT Lalu Penggunaan Perangkat-perangkat Robotik Dan Yang Masa Kini Sementara Judul Kami Cukup Sangat Tradisional Klasik Tombong Ternyata Kita Tidak Bisa Yang Bikin Menarik Itu Mengangkat Kearifan Lokal Ternyata Semaju Apapun Dunia Kita Tidak Bisa Meninggalkan Dunia-dunia Kearifan Lokal Tidak Bisa Meninggalkan Kebudaya Indonesia Kita Masih Harus Mengangkat Budaya-budaya Indonesia Tapi Juga Kita Padukan Dengan Kemajuan Zaman Dan Juga Prosedural Dalam Dunia Penulisan Gitu Geren Banget Oke Terakhir Boleh Kasih Saran Atau Pesan Untuk Mahasiswa Lain Yang Mau Atau Ingin Ikut Menulis SI Sarannya Yang penting Teman-teman Semua Semangat Dan punya Niat Karena Pengalaman Saya Kuliah di WMetro Hampir Semua dosen Hampir Semua dosen Bahkan Semua dosen Sangat senang Kalau Mahasiswanya Aktif Atau Punya Minat Minat Di bidang Kepenulisan Penulisan Ilmiah Esai Artikel Pasti Mereka Bapak Ibu dosen Kita Pasti Membantu Pasti Membimbing Intinya Untuk Teman-teman Semua Ditumbuhkan Dulu Minatnya Di bidang Kepenulisan Nah Biar Enak Atau Biar Enjoy Kita Nulisnya Itu Bisa Kita Membuat Karya Tulisan Yang Sesuai Dengan Passion Kita Misalkan Bagi Teman-teman Yang Suka Model Dari Fashion Itu Bisa Angkat Dunia Fashion Untuk Dijadikan Esai Atau Teman-teman Yang Suka Berbiar Usaha Bisa Teman-teman Yang Suka Bahkan Game Game Online Mobile Legend Itu Kalau Kita Punya Kemauan Untuk Meneliti Itu Sangat Banyak Yang Bisa Kita Teliti Bahkan Di Semua Aspek Kehidupan Kita Bisa Kita Jadikan Bahan Penelitian Jadi Boleh dong Misalkan Teman-teman Ada yang Pengen Belajar Sama Kak Rafli Kita Belajar Bareng-bareng Karena Saya Masih Proses Belajar Terima kasih Banyak Atas Waktu Dan Inspirasinya Saya Yakin Pasti Teman-teman Yang Menonton Podcast Episode Ini Akan Terinspirasi Dan Termotivasi Untuk Berprestasi Lebih Tinggi Lagi Baik Sivika Ometro Itu Tadi Bincang-bincang Kita Dengan Kak Rafli Sampai Jumpa Di Kesempatan Lain Dengan Topik-topik Yang Berbeda Saya Indah Adha Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Di UEMetro Podcast Podcast UEMetro Sub 7 Sub indo by Tepuk ат